Halo semuanya Sobat Traveler, masih subuh nih namun kita sudah berada di pinggir pantai. Kita mau hunting lumba-lumba lho, seperti apa? Ikutin terus yuk! Jika kita ingin melihat ikan lumba-lumba, kita harus bersedia bangun lebih pagi. Karena perjalanan menuju kawasan ikan dovin berjarak sekitar 20-30 menit dari pelabuhan kota bawah Sabang. Nah dia yang mengaku juga sendiri Rambo, bukan aku ya. Paling kuat di Indonesia. Di hutan. Selamat pagi guys, kita mau persiapan hunting dolphin. Lumba-lumba. Kita ada di penginapan Olala. Yang itu penginapan kita. Jadi nanti kita hunting dolphin-nya itu ke 0 km. Itu jauh banget loh. Nanti kita naik ini ya, boat. Bapaknya mana? Kita lagi nunggu bapak boatnya ya. Ini asisten. Abang ikut? Ayo kita pakai pelampung guys. Warna pink dari pelampung dari. Oh, tidak. Warna pink pura aku. Silah aku warna pink bang. Manja kali aku dipakaiin guys. Dipakaiin lagi juga. Nah, kita naik kapal yang itu guys. Kita bawa bensinnya banyak-banyak guys. Supaya nggak mogok di pinggir laut. Eh, di tengah laut guys. Nah, kita naik si Rambu. Naik si Yuni Sukarame. Naik si Andre pacarnya Yuni. Dadah! Oh, udah sampai kasih tau. Guys, kita udah nunggu bapak. Boat, mau jalan hunting lumba-lumba. Doakan kita setuju lumba-lumba ya guys. Bukan ketemu hubur-lumba. Bayang hubur-lumba. Terlihat di banyak penginapan guys. Tinginapan, tinginapan. Nampaknya gampun guys. Gampun lagi, gak dapun ini. Nah, dolphin ini akan muncul ketika kapal kita sudah sampai di wilayahnya guys. Tapi, kalau sudah terlalu siang, dia sudah berpindah ke perairan lain. Maka, kita jangan sampai telat ya. Oke guys, dari sini sudah mulai terlihat lumba-lumbanya guys. Luh guys, lumba-lumba guys. Aira warnanya begini. Masih malu-lumba-lumba yang masih malu-lumba yang masih malu-lumba. Oh, baru bangun. Baru bangun. Kita kirain karena hari Senin, lumba-lumbanya gak ada, eh kan sekolah. Rupanya banyak. Banyak yang bolos. Mau pergi pacaran? Iya. Banyak yang bolos nih lumba-lumba. Gak sekolah. Jadi, untuk hunting dolphin ini, waktunya sangat singkat. Jika kita telat sedikit saja, kita akan kehilangan momennya. Jika kita lihat, kita akan kehilangan momennya. Jika kita lihat, kita akan kehilangan momennya. Jika kita lihat, kita akan kehilangan momennya. Ini dia baru mengikuti samping kita. Main peta umpet dia, Pak. Besarnya. iya 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 jangan miring-miring kalian iya besarnya wuh 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 sudah puluhan tahun yang lalu pulau weh ini menjadi habitat asli lumba-lumba nelayan tradisional menjadikan lumba-lumba ini sebagai patokan area memancing ikan karena dimana ada lumba-lumba disitulah letak berkumpulnya ikan-ikan kecil sebagai makanan utama mereka karena hal tersebut mulai banyak pelaku usaha tour guide dari masyarakat lokal yang memfasilitasi para wisatawan menjadikan kawasan ini salah satu destinasi terindah di ujung utara Pulau Sumatra lumba-lumba lumba-lumba yang biasa disaksikan para wisatawan melintas di sekitaran Teluk Sabang melalui selat Malaka hingga kawasan samudera India mulai dari perairan di atas kilometer 0 sampai kawasan Sabang fair waktu terbaik untuk menyaksikan lumba-lumba adalah ketika matahari terbit biasanya lumba-lumba akan banyak muncul dan melintasi Teluk Sabang di sekitaran pukul setengah tujuh sampai jam sembilan pagi setelah itu lumba-lumba akan mengarah ke selat Malaka sangat berbahaya bila teman-teman traveler terus mengikuti mereka lengkap sudah pengalaman luar biasa kita berlibur ke Pulau Weh ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk para wisatawan yang hendak berkunjung ke pulau ini ya pertama kita harus bijak pada alam semenjak dari dalam pikiran karena destinasi ini sejatinya adalah habitat para lumba-lumba rumbu karang, ikan nemo, dan makhluk hidup lainnya gak ada hewan gak ada ikan buas kan bang disini cepatlah put mana ini dia cepatlah put nyemplong put kalau kita nyemplong dia kira dia nyamperin gak bang berani yang belakang itu berani rambu rambu oh iya ketika sudah di atas speedboat teman traveler wajib mengenakan life jacket ya dan menjadi keharusan juga bagi para tour guide yang mengendarai speedboat untuk memelankan mesin ketika menjumpai kawanah lumba-lumba yang melintas hal ini demi kenyamanan para lumba-lumba agar tidak merasa terganggu nah inilah pengalaman indah kita yang tak terlupakan berbaur bersama alam di pulau w abang saya kasih pinjem pelampung abang yang nyemplong aja gimana abang bisa berenang kan siapa bilang wisata kepulauan hanya ada di indonesia timur ini buktinya indonesia barat salah satunya adalah pulau weh yang tidak kalah pesonanya selamat berlibur teman-teman traveler terlihat matahari sudah mulai tinggi jadi disinilah saat-saat detik-detik terakhir para lumba-lumba akan pergi ke perairan lain masalah hampir aduk-tepang 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 Oke itu lomba-lombanya Sudah mau pergi meninggalkan kita Sampai ketemu lagi lomba-lomba Bye bye Oke guys Kita mau balik ke penginapan Kita sudah selesai Hati Lombinya Kita mendekat yang menjauh Kita cuek yang mendekat Terima kasih telah menjauh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sedikit lagi Kita akan sampai di penginapan kita Tepat di belakang pulau yang ada di depan kita ini Letak dari Penginapan olala bungalow Warna air lautnya berbeda-beda ya guys Tadi ketika kita hunting lomba-lomba Warna lautnya itu seperti keabu-abuan Nah ini masuk Tepat di belakang pulau yang ada di depan penginapan yang ada di depan penginapan Kita guys Mana yang paling baru guys Terlihat itu guys Dua Tiga Rambung Yakin kau Itu kok enggak Itu kok itu Nyampe enggak kakimu Dia bisa berantau Ayo Kau lah Kau lompat Biar aku video kecepetan Ini ya lompat Fasih lah seberang Makasih ya pak Makasih bang Bang Subscribe youtube Namanya Miss Vivi Media Miss Vivi Media Miss Miss M-I-S-S Miss Vivi Miss Vivi Kayaknya gini Hey Vivi Media Popo kayak pelampung Iya Dia sakit Slow-mo Slow-mo Menyeburkan diri Asin banyak kak Asin Namanya nilau Ini berapa meter sih pak Ini berapa pak Dua Oh dua Dua enggak nyampe juga Orangnya satu meter setengah Oh no Enggak sampe pun Tuh Gak gerak ini begini Pak Yon Popo ini pakai api kakak Seandainya lomba-lombanya kemari gitu Terus muda apa Berenang bareng Mau diajak berenang bareng dong pak Masa iya dipanggang Ayo makasih pak Ayo makasih pak Sudah Sudah Tentu kanak Enggak Bang api kak Kak Buka yuri Sudah berenang lah Oke guys kita udah selesai Berenang-berenang cerianya Sekarang waktunya kita Persiapan mandi untuk Ke pelabuhan Menuju bandai Berenang-berenang Berenang-berenang Happy Bisa nginap di Olala Bungalos Guys kita pulang guys Agak-agak ekstrim Agak-agak ekstrim Agak-agak ekstrim Jalan-an Ini lebih ekstrim lagi guys Aku turun aja lah selamat menikmati selamat menikmati masya Allah indahnya pemandangan ini terima kasih ya Allah atas nikmat dan rezeki yang kau berikan kepadaku dan keluarga ku sampai hari ini assalamualaikum wr. wb